Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami Ayna Bidifam channel yang mengukas tentang seputar burung dan penanggaran di pertemuan kali ini Ayna Bidifam akan membahas kenapa burung terucuk susah gacor setelah di kasus ada 5 penyebab yang sering kita lakukan tanpa sadar oke langsung saja yang pertama kita menyamakan rawatan burung bakalan dengan burung yang sudah mapan teman teman ini juga salah satu penyebab menjadi burung susah untuk bunyi teman teman karena rawatan bakalan dengan burung yang sudah mapan itu pastinya bertolak belakang teman teman sedangkan burung yang bakalan sendiri itu perawatannya itu harus dipaksa supaya burung cepat jina teman teman contohnya kita sering memandikan burung tersebut dengan cara paksa ini juga salah satu metode untuk menjinakan burung yang kedua seringnya kita kontak dengan burung tersebut teman teman nah berbeda dengan burung rawatannya sudah mapan teman teman kalau kita rawatannya disamakan contohnya pemandian kita paksa burung akan menjadi stres teman teman bisa menjadi bengong seharian tanpa bunyi teman teman nah itulah yang pertama oke kita lanjutkan yang kedua salahnya kita menempatkan gantungan teman teman artinya dalam rawatan harian kita harus tahu bagaimana gantungan yang sosok untuk burung tercukan agar cepat bunyi teman teman bagaimana kita bisa tahu itu sebetulnya sangat mudah sekali oke kita kasih contoh saja seandai kata kita mempunyai satu burung tercukan yang sudah mapan kita taruh gantung di dalam rumah kalau burung langsung ada reaksi ya ada reaksi langsung bunyi ya teman teman berarti burung ini sudah terbiasa digantung di dalam rumah nah begitu juga sebaliknya kalau kita gantung di tempat belakang rumah maupun di samping rumah depan rumah itu burung sudah langsung reaksi bunyi ya teman teman nah ini bisa dipastikan burung itu betah di gantungan yang itu teman teman nah kalau burung tidak betah di gantungan tersebut burung akan cenderung bengong teman teman karena merasa ada sesuatu yang dia takuti teman teman nah jadi kita wajib ya wajib untuk menentukan gantungan supaya burung akan rajin bunyi baik di luar maupun di dalam nah setelah rajin bunyi barulah kita melakukan metode selanjutnya agar di dalam bunyi di luar juga bunyi teman teman ini juga sesuatu yang tidak mudah karena burung tercukan itu sangat pekas sekali dengan adaptasi di lingkungan baru itu yang kedua teman teman oke kita lanjutkan yang ketiga pemaksaan teman teman nah disini pemaksaan disini ada beberapa kategori yaitu bisa dipaksa mandi dipaksa jemur dipaksa kerodong dan sebagainya ini juga salah satu penyebab burung menjadi susah gacor teman teman terkecuali dalam tahap penjinakan sekali lagi kalau dalam tahap penjinakan itu boleh kita paksa tapi kalau untuk burung rawatan yang sudah mapan itu jangan sampai dipaksa teman teman karena burung akan menjadi stress dan tidak gampang bunyi pastinya nah itu yang ketiga oke kita lanjutkan yang keempat teman teman salah memahami fungsi rawatan teman teman artinya disini ada rawatan penyemuran rawatan pemandian juga rawatan pemberian extra fooding nah disini tiga kategori ini itu juga sangat menentukan untuk burung menjadi rajin bunyi teman teman oke kita kasih contoh saja kalau kita salah dalam merawat burung dalam pemandian ini juga akan mengagumkan stress sehingga tidak gampang bunyi contohnya pemaksaan mandi tersebut tadi oke yang kedua jika kita salah menjemur burungnya ini juga bisa menjadi pemacu burung tidak kunjung bunyi karena kalau kita salah sedikit saja ya merawat burung kucukan tau sendiri ya itu sangat peka sekali dengan lingkungan baru maupun rawatan baru teman teman jangankan rawatan tangkeringan saja dirubah itu sudah peka sekali dia akan cepat stress teman teman oke selanjutnya salahnya fungsi rawatan ini ada di extra fooding jadi kita wajib tau ya fungsi extra fooding bagaimana burung kucukan yang kurang birahi bagaimana burung kucukan yang over birahi dan sebagainya karena fungsi extra fooding ini ini juga menjadi tolak ukur rajin bunyinya burung tersebut teman teman sehingga kita juga harus diwajibkan tau jadi ini juga sudah sering saya sampaikan ya untuk rawatan burung yang giras bisa kita berikan extra fooding banyak bidang sama tapi kalau untuk burung yang jinak itu bisa kita berikan lebih sedikit ini untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan birahi burung tersebut teman teman nah itu yang keempat teman teman oke kita lanjutkan yang kelima salah memposisikan penempatan burung teman teman artinya burung kucukan sendiri kalau kita tempatkan saling melihat ini burung juga akan cenderung tidak kunjung bunyi teman teman karena kalau burung ini saling melihat itu biasanya hanya panggilan panggilan saja tidak saling ropel teman teman nah seharusnya yang benar itu kan harus dipisah ruang tapi kalau kita minim ruang ya itu bisa sekat jadi supaya tidak saling melihat teman teman kalau saling melihat pasti akan terjadi burung hanya saut-sautan saja suara panggilan teman teman jadi kalau kita punya banyak burung juga kita seharusnya punya banyak tempat sehingga bisa dipisah ruang dan burung akan cenderung saut-sautan ropelnya teman 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 nah itulah 5 penyebab burung kucukan susah bunyi ya teman teman nah mungkin dengan video ini itu bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya agar kita tidak sembarangan merawat burung kucukan karena sudah saya bilang tadi burung kucukan itu sangat peka sekali dengan lingkungan baru sangkar baru tangkeringan baru dan sebagainya teman teman nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat buat kecamanya seluruh kami sampai salam setahir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati